Hei yo selamat datang kembali di channel matematika saya dan ya kembali lagi dengan soal yang ringan-ringan saja. Kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu soal nomor 12. Sebuah tangki kosong akan diisi air sampai penuh. Jika menggunakan pompa jenis A membutuhkan waktu 2 jam sedangkan menggunakan pompa jenis B membutuhkan waktu 3 jam. Jika kedua pompa dinyalakan bersama-sama maka waktu yang dibutuhkan agar tangki tersebut penuh adalah titik-titik. Jadi kondisinya ada sebuah tangki kosong kita ingin isi air dengan penuh. Kalau pakai pompa A dia bisa penuh dalam waktu 2 jam sedangkan pompa B itu bisa penuh dalam waktu 3 jam. Kalau kita nyalakan sama-sama berapa lama waktu yang diperlukan? Tentunya pasti lebih cepat ya. Pasti akan di bawah 2 jam. Oke kita akan pilih. Ini semua jawabannya di bawah 2 jam ya. Oke. Kita cek kecepatan masing-masing pompa ya. Jadi kecepatan pompa A ya. V. Saya tulis V untuk mewakili velocity kecepatannya. Jadi V pompa A itu adalah 1 per 2 jam ya. Jadi kecepatannya itu 1 tangki dalam waktu 2 jam. Berarti 1 per 2. Berarti 1 tangki penuh dalam waktu 2 jam. Itu maksudnya ya. Sedangkan untuk V pompa B itu sama saja 1 per 3 ya. Karena dia 3 jam. Jadi 1 per 3. Artinya itu 1 tangki penuh dalam waktu 3 jam. Itu maksud dari 1 per 2 dan 1 per 3 nya. Nah kalau dinyalakan bersama-sama berarti kedua pompa ini kita tambahkan saja ya. Jadi kecepatannya kita tambahkan. Kita tambahkan. Berarti V pompa A ditambah V pompa B. Ini ruas kirinya. Ruas kanannya adalah 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah kita tinggal sederhanakan. Setambahkan penyebut. 2 kali 3, 6. Berarti 6 ini adalah 2 tambah 3 ya. 3 tambah 2. Ya kita dapat 5 per 6. Nah artinya apa? 5 per 6 itu artinya. Kalau pompa A dan pompa B itu kita nyalakan bersama-sama. Maka ini dapat mengisi 5 tangki penuh dalam waktu 6 jam ya. Jadi 5 per 6 itu artinya. 5 per 6 artinya. 5 tangki penuh. 5 tangki penuh dalam waktu 6 jam. Dalam waktu 6 jam. Nah itu maksudnya. Nah yang diinginkan kita kan cuma 1 tangki. Kalau 5 tangki penuh dalam waktu 1 jam. 1 tangkinya ya tinggal dibalik saja. Jadi 1 tangki penuh itu sama dengan 6 per 5. Jadi sama dengan 1,2 ya. 1,2 jam. Sama dengan 1 jam. Nah ini 0,2 jam kalau jadikan menit berarti 0,2 dikali 60 ya. 0,2 dikali 60 berarti 12. Ini langsung jadikan menit juga boleh ya. Kali 60 berarti 72. Berarti 1 jam 12 menit. Apakah ada 1 jam 12 menit? Oke. Ketemu selesai. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Selesai. Nomor 12.